Intro Kembali dari Jobseekers, sampai saat ini saya belum dapat pekerjaan yang tetap sangat tetap Yang kemarin jadi seorang tren ini dibangun ternyata gak cukup Di video kali ini saya mau berbagi pengalaman seleksi di PT Jarum Yang kata PT Jarum, mana mungkin gak tau PT Jarum ini merupakan perusahaan roket terbesar keempat di Indonesia Yang kata pusatnya di Kudus, Jawa Tengah Saya melamar di perusahaan ini tanggal 16 Oktober 2020 Lewat website Jarum di karir.jarum.com Sebagai seorang akun eksekutif Yang gak tau akun eksekutif itu apa Akun eksekutif ini secara umum persis seperti sales Di mana job desk seorang AE atau sales ini Yaitu mencari klien dan menjalin hubungan baik dengan klien untuk menghasilkan keuntungan bersama Saya dapat inviting buat psikotest online di tanggal 21 Oktober 2020 Dan waktunya itu pagi hari BTW mau curah juga Waktu tanggal 21 Oktober itu Ternyata saya itu ada dua psikotest Yang pertama itu di sini, di perusahaan ini Di PT Jarum Kemudian di PT Orang Tua Group Arta Guga Jadi yang Jarum itu pagi-pagi sekitar jam 8 Terus yang PT OT itu, yang orang tua itu sekitar setelah juhur Dan hari itu benar-benar mabok soal psikotest Dan setelah video ini pasti saya akan bikin video untuk PT Orang Tua Group Oke Nah untuk psikotest di PT Jarum ini Yang pertama itu kalian isi form data diri secara lengkap Kemudian ada tes verbal Ada kayak sinonim gitu Terus ada pandanan kata Ada tes pencerminan gambar Kemudian ada tes derat gambar Untuk jumlah soalnya lumayan cukup banyak Dan bobot soal di PT Jarum ini lumayan agak berat Dan pada tanggal 1 November 2020 Saya dapat email dari Jarum Bahwasannya saya gak lulus Untuk evaluasi diri sendiri Kalau gue jujur Waktu ngerjain psikotest Saya gak terlalu banyak ngerjain soalnya Dapat pemberitahuan lewat email bahwasannya gak lulus itu Itu lebih baik daripada perusahaan yang gak ngasih kita kabar sama sekali gitu kan Jadi jatuhnya kita masih digantung gitu Padahal enggak Biasanya sih kalau perusahaan 3 minggu kalian gak dapat kabar yaudah Kalian gak lolos Terima kasih sudah menonton Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa untuk subscribe Karena saya juga butuh duit Dadah